Penutupan sementara jembatan Bansir sempat mendapat protes dari sejumlah pemilik kendaraan besar. Mereka mengakui dampak pembatasan jam lintas ini sangat mengganggu jam operasional bongkar-bongat barang. Menanggap ini oleh kota Pontianak, Ustan Miji, menginginkan fuso dan kontainer 20 feet mengikuti waktu yang telah ditentukan petugas. Kebijakan yang diambil demi keselamatan dan kelancaran jalan harus ditaati oleh siapapun, tanpa terkecuali. Ia juga mengimbau masyarakat agar dapat memperhatikan jalur alternatif yang disediakan. Demi menghindari kemacetan, pengendara diimbau mengingat jam-jam padat jalanan yang akan dilalui. Nah, ini berlangsung kurang lebih penutupan total 2 bulan. Sehingga masyarakat kalau harus atur waktu betul gitu. Saya ajak tadi ke kantor, saya lihat dari CCTV, dari handphone, saya lihat kondisi ayah ini sudah lengang, baru saya beratur. Atau mau dari awal-awal kali, kalau mau di atas jam 7.40 baru tadi, itu agak tidak padat. Jadi pandai-pandai ngatur, itu. Nah, kalau misalnya, apa, kontek, apa, tronton dan kontek dan sebagainya, ya harap maklum dulu, jangan protes-protes. Kalau mau keluar dari pelabuhan, silakan keluar. Ada yang ngomel-ngomel, SMS saya dan sebagainya, kenapa tak boleh keluar siang. Nah, keluar siang boleh, tapi lewat Imam Bonjol tak boleh lewat Ayah ini. Saya tak melarang keluar siang, tapi lewat Imam Bonjol. Serah dia, mau bisa tidak berang sana. Udah itu dikasih tahu, masih tak ngerti saja. Kita lebih tak mau lagi nutup jalan, macet. Ustaz Miji menjelaskan, usaha jembatan Bansir masih ada satu jembatan lain yang akan ikut diperbaiki. Jembatan yang juga berada tak jauh dari jalan Imam Bonjol tersebut, ditargetkan pada tahun depan pengerjaannya. Dian Setiawan, Kompas TV Pontianak. Dian Setiawan, Kompas TV Pontianak.